Indonesia, saya akan memberi mesej-mesej Anda yang kurang. Kinali untuk proyek 2 tahun yang menarik untuk membuat Alberta lebih kecil. Amerika, Kesejaan, Wangde. Suas promotor yang mencari kembali di Senegal. Meksiko, Lai, Setia, Dutus, Valenet, Ovat, Eur, Piaget, Jumat, 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 Jumat. Laga putaran ketiga, kualifikasi Piala Dunia 2026 antara Indonesia dan Jepang akan menjadi salah satu pertandingan paling dinantikan dalam sejarah sepak bola Asia. Pada hari ini, FIFA secara resmi mengonfirmasi bahwa pertandingan tersebut akan disiarkan di 145 negara, mencetak rekor baru untuk siaran pertandingan kualifikasi Piala Dunia Zona Asia. Baiklah, sebelum kita lanjut ke berita seru hari ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel RM Sport agar kalian tidak ketinggalan update tak olahraga terbaru dari kami. Sudah? Mari kita mulai. Indonesia versus Jepang di kualifikasi Piala Dunia FIFA konfirmasi rekor siaran di 145 negara. Langkah ini menunjukkan semakin meningkatnya minat dunia pada sepak bola Asia, khususnya Indonesia, yang telah tampil mengejutkan pada babak-babak sebelumnya. Timnas Indonesia berhasil melaju ke babak ketiga kualifikasi setelah menyingkirkan beberapa tim kuat di Asia Tenggara dan melaju dengan performa yang semakin solid. Pertandingan Indonesia versus Jepang sendiri dianggap sebagai salah satu yang paling ditunggu-tunggu karena mempertemukan dua tim dengan gaya permainan dan ambisi berbeda. Jepang, yang dikenal sebagai salah satu kekuatan besar di Asia, datang dengan segudang pemain berbakat yang bermain di Liga-Liga Eropa. Sementara, Indonesia datang dengan skuad muda dan penuh semangat yang ingin menciptakan kejutan besar. Hal ini telah membuat laga tersebut dinilai sangat menarik di mata dunia. Bahkan FIFA menyoroti laga ini sebagai salah satu sorotan utama dalam kualifikasi zona Asia. Banyak negara yang belum pernah menayangkan pertandingan kualifikasi Piala Dunia Asia sebelumnya kini tertarik untuk menyiarkan laga ini. Faktor utama yang mendorong tingginya minat ini adalah popularitas yang terus meningkat dari sepak bola Indonesia dan perhatian besar yang diberikan oleh masyarakat Indonesia terhadap timnas. Di media sosial, pendukung Indonesia telah membuat tagar-tagar dukung yang menjadi tren di berbagai platform, mengundang minat dari pemirsa global. Tak hanya penggemar sepak bola di Indonesia dan Jepang, tetapi juga di negara-negara lain yang selama ini jarang memperhatikan perkembangan sepak bola Asia kini tertarik mengikuti pertandingan ini. Negara-negara di Eropa, Amerika Selatan, hingga Afrika turut memasukkan laga Indonesia First Jepang dalam jadwal siaran mereka, menunjukkan bahwa sepak bola Asia memiliki panggung global yang semakin luas. Menurut data yang dirilis oleh FIFA, setidaknya serabu poltoplima negara akan menayangkan pertandingan ini baik melalui siaran televisi maupun layanan streaming. Rekor ini mengalahkan rekor sebelumnya untuk pertandingan kualifikasi piala dunia di Asia yang biasanya hanya disiarkan di sekitar dalam 40-100 negara. Perkembangan ini menunjukkan betapa pentingnya pertandingan ini dalam konteks pak bola dunia saat ini. CEO dari salah satu jaringan televisi di Amerika Selatan mengatakan bahwa mereka tertarik untuk menayangkan laga ini karena antusiasme yang luar biasa dari pendukung kedua negara, terutama Indonesia. Ini bukan sekadar pertandingan sepak bola, tetapi juga momen budaya di mana kita melihat bagaimana olahraga bisa mempertemukan banyak orang dari latar belakang berbeda, ujarnya. Di sisi lain, PSSI, Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, juga tidak menyambut baik kabar ini. Ketua PSSI menyatakan bahwa pertandingan melawan Jepang adalah kesempatan besar bagi Indonesia untuk menunjukkan kualitas sepak bola mereka di panggung internasional. Kami sangat bangga bahwa pertandingan ini dapat menarik perhatian dunia. Ini membuktikan bahwa sepak bola Indonesia memiliki daya tarik global. Kami berharap para pemain akan memberikan yang terbaik dan mempersembahkan pertandingan yang membanggakan, ujarnya. Selain itu, dukungan yang kuat dari pemerintah Indonesia untuk kemajuan sepak bola tanah air juga turut menjadi faktor yang disoroti FIFA. Indonesia secara aktif berinvestasi dalam pembangunan infrastruktur, akademi sepak bola, dan pelatihan pemain muda yang diharapkan bisa membawa dampak positif jangka panjang bagi perkembangan sepak bola nasional. FIFA menyebutkan bahwa laga ini menjadi bagian dari upaya organisasi tersebut untuk mempromosikan kualifikasi piala dunia di zona Asia. Presiden FIFA mengungkapkan, kami senang melihat antusiasme yang luar biasa terhadap laga Indonesia ke sejepang ini. Ini menunjukkan bahwa sepak bola semakin menjadi bahasa universal yang bisa menyatukan dunia. Kami berharap ini akan menjadi pertandingan yang inspiratif dan menghibur bagi seluruh penggemar sepak bola, baik di Asia maupun di luar Asia. Sementara itu, di pihak Jepang, pelatih mereka juga menyatakan bahwa timnya akan tampil dengan kekuatan penuh. Mereka tidak menganggap remeh lawan, terutama dengan tekanan yang tinggi dari antusiasme global yang mengelilingi pertandingan ini. Indonesia telah menunjukkan perkembangan pesat dan kami tidak akan meremehkan mereka. Kami akan memberikan permainan terbaik untuk mempertahankan posisi kami di bak kualifikasi tugasnya. Laga antara Indonesia dan Jepang diharapkan menjadi salah satu pertandingan yang paling ikonik dalam sejarah kualifikasi piala dunia Asia. Ribuan pendukung diperkirakan akan memadati stadion, semenjuta ada penonton dari berbagai belah dunia akan menyaksikan pertandingan ini melalui layar televisi dan layanan streaming. Di luar hasilnya, pertandingan ini telah mencatatkan sejarah baru dengan menjadi pertandingan kualifikasi Asia yang paling luas jangkauan siarannya, menandai kemajuan sepak bola di kawasan ini. Dengan dukungan yang begitu besar dari 115 negara, pertandingan ini diharapkan dapat membuka lebih banyak peluang untuk sepak bola Asia di kancah internasional, serta memberikan motivasi bagi Indonesia untuk terus meningkatkan performa mereka di dunia sepak bola. Terima kasih telah menonton!